Dan selesai, terima kasih September, welcome to Oktober Ya untuk bulan September kita disibukan dengan berbagai kasus bulian ya Di antaranya salah satu siswa sekolah di Cilacap yang membuli temannya Karena masalah cinta segitiga Kemudian ada bulian dari netizen kepada Hugo Samir yang telah membela timnas Semoga lekas membaik Indonesia Oke semuanya, kali ini kita akan mendapatkan produk yaitu sebuah sampo reptil ya Kita mendapatkan dari bumi reptil Ini adalah sampo untuk kura-kura ya Khususnya untuk reptil atau kura-kura Nah ini manfaatnya di antaranya adalah mempersihkan dan menghilangkan bakteri pada reptil Kemudian memberikan aroma wangi dan nyaman pada reptil Menjadikan kulit reptil lebih sehat dan melindungi reptil dari segala penyakit kulit seperti jamur dan lain-lain Jadi ini adalah sampo ya Sampo untuk antibakteri ini sangat bagus digunakan untuk kura-kura juga Untuk kegunaannya ini bisa digunakan untuk kura-kura darat, kura-kura air, dan tiguana, ular, dan segala jenis reptil Kita akan mencoba ini ketika kondisi kura-kura kita sudah kotor ya Dan kita mandikan dan kita gunakan sampo ini Cara penggunaannya adalah dengan menyemprotkan ke tubuh kura-kura secukupnya Kemudian kita sikat ke seluruh tubuh dan bilas dengan air Nah seperti apa penggunaannya? Saksikan video berikutnya Nah selain itu kita juga mendapatkan stiker ya Stiker ini nanti akan kita tempel di kandang Oke kali ini kita akan dilakukan Memandikan sulucata Dengan sampo Ini kita akan Gendam dulu untuk sulucatanya Untuk penggunaannya cukup disemprot ya sekali Kita akan langsung semprotkan Ini guys seperti ini guys Jangan sampai terkena mata ya Terima kasih Sampai terbesar ini kotoran-kotorannya sudah mulai biar nah ini kita lanjut buka siap-siap Tau sangat pendam sambung cemur kita bolsof ini sudah jadi bersih aromanya juga wangi ya itu sampo nya oke kita lanjut cici nah ini ya kotor dengar kandang juga selamat menikmati 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 bagus ya dengan aromanya juga cukup wangi tadi untuk busanya dia juga tidak terlalu banyak ya sangat cocok dan ini juga membantu menjaga kebersihan di cangkang kura-kura kita dan di kulitnya juga ya ini udah kita bilas dan air sudah kita ganti menjadi air yang bersih rendam guys mati matahari kandang juga sudah kita bersihkan ini akan kita biarkan dulu di sini ya supaya mereka kering nah ini akan kita biarkan dulu sampai 5-10 menit ya setelah itu kita taruh ke kandang sambil mengeringkan tubuh mereka oke ini untuk penjemuran sudah 10 menit ya setelah 10 menitan nah ini ada yang masih mengeluarkan kotoran seperti ini oke karena sudah kita akan biarkan di kandang yang order kita jadi nanti ini saya biarkan dan sudah bersih sudah cukup bersih dan tinggal mengeringkan saja kita akan biarkan mereka sudah dikeringkan kemudian untuk reptile oil kita nanti juga akan berikan biarkan ya biasanya kalau untuk kura-kura yang kelep tuh hidungnya mampet ya guys Alhamdulillah masih sehat cocon cocon oke mungkin untuk video kali ini cukup sekian dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.